Assalamualaikum, Football United ringan amatiran ala gua Ada komentar dari Eric Ten Hag setelah kemenangan dramatis, bisa dibilang dramatis ya Manchester United atas Fulham, pertandingan di Craven Cottage, kandang dari Fulham 1-2 untuk kemenangan Manchester United, partai yang sebenarnya partai yang sulit Partai yang atau pertandingan yang alot bisa dibilang Karena Manchester United kesulitan betul untuk mengimbangi lini tengah dari Fulham Pressing dari anak asuhan Marco Silva ini membuat kesulitan Manchester United untuk bisa mengembangkan permainan, untuk bisa build up serangan dengan rapi dari belakang ke depan Di pertandingan tersebut Manchester United cukup sering melakukan bola-bola direct dari belakang ke depan Tapi ya dua gol, masing-masing oleh Christian Eriksen dan juga Alejandro Garnaccio di menit akhir pertandingan Satu gol di babak pertama, satu gol di babak kedua Walaupun sempat disamakan oleh mantan pemain Manchester United, Daniel James Yang dipinjam Fulham dari Leeds Tapi akhirnya Eric Ten Hag berserta dengan pasukan Manchester United-nya berhasil Mengambil tiga poin dari Craven Cottage Menutup Liga Inggris sebelum jeda Piala Dunia dengan kemenangan Dan setelahnya ada interview yang dilakukan MU-TV post-match interview ya Dengan Eric Ten Hag Eric Ten Hag tentang selebrasi atau perayaan di akhir pertandingan Dan dia berkata, ini sangat bagus Saya pikir kita datang sejauh ini di musim ini Dengan fans, dengan tim ini, dengan klub ini secara bersama-sama Dan sekarang ini kembali dan kita harus menjaga hal tersebut Kita harus menginvestasikan di kedua sisi Fans dan juga pemain secara bersama Kita membangun United yang baru Kita harus membuat sejarah yang baru Posisi ini sebagai platform Ya, Eric Ten Hag mengatakan kalau posisi ini sebagai platform atau sebagai dasar Eric Ten Hag mengatakan Iya, saya pikir demikian Dari hasil ini jelas Tapi juga proses Anda harus menganalisa dari proses Lalu setelahnya Anda melihat kalau kita ini punya hal yang berkembang Di banyak skills Dalam satu atau setengah babak ya musim ini Tapi juga menyadari kalau kita belum berada di sana Di mana kita menginginkannya Di tempat kita sebenarnya menginginkannya itu kita belum ada di sana ya Dan kita harus menginvestasikan lebih banyak lagi Dan kita harus bekerja lebih banyak lagi Setiap orang sebagai sebuah individu Tapi juga sebagai sebuah tim Kita harus melakukan yang ingin kita raih Dan juga ambisi yang kita punyai Jadi Eric Ten Hag ingin mengingatkan kalau Hasil ini bagus ya Tapi ini juga bagian, masih bagian dari proses Dan dia juga mengajak untuk menganalisa proses tersebut Dari bukan hanya hasil pertandingan hari ini Tapi juga pertandingan-pertandingan Setelah dari awal kompetisi mulai Sampai dengan jeda piala dunia ini Proses masih terus berlanjut Dan seperti yang dikatakan sebelumnya Kalau dalam proses ini ada naik ada turunnya Saat ini kita sedang naik Dalam arti kita sedang mendapatkan hasil yang positif Disinggung tentang harusnya Manchester United Bisa memimpin lebih besar Sebelum babak pertama selesai Eric Ten Hag mengatakan Ini adalah sebuah poin Improvement ya Artinya sebuah poin untuk lebih dikembangkan lagi Anda harus membunuh pertandingan Ketika momen itu ada Di babak pertama kita menciptakan Tiga atau empat peluang besar Untuk fairnya Mereka juga menciptakan Satu atau dua peluang bagus Jadi perbedaannya harusnya dua gol Jadi 3-1 merupakan hasil yang Bagus atau yang adil Di babak pertama Lalu setelahnya Setelah babak pertama Anda menciptakan sebuah peluang besar Dengan elangga Dan sebuah rebound Dari Marcus Rashford Harusnya Anda bisa menyelesaikan pertandingan tersebut Tapi kita tidak melakukannya Lalu mereka bisa datang kembali Atau mereka bisa comeback ya Lalu setelahnya Anda melihat pertandingan yang Berganti dengan beberapa Small atau momen yang kecil Dan itu yang terjadi Malam ini Ini juga merupakan Ada merupakan sebuah kesalahan yang kita lakukan Dan kita tidak bisa Berada di sisi Ketika pertandingan ini Terbuka ya Tapi Hal yang baik Kita menunjukkan Di akhir pertandingan Keteguhan Dan juga Spirit Untuk menang Ya gue sepakat sih Di awal babak kedua Ada peluang kan itu Dari seorang Anthony Elangga Bahkan ada rebound Dari Marcus Rashford juga ya Yang bisa diselamatkan Oleh Bert Leno Dan ya di akhir babak pertama Kita ada peluang yang Sangat matang Sangat baik Dari seorang Christian Eriksen Yang sayangnya Tendangannya masih melebar Kalau pada saat itu Kita bisa mencetak gol Tentu saja Keadaan 0-2 Ini akan lebih nyaman Akan bisa Merubah jalannya pertandingan Dibandingkan dengan 1-0 Karena Ya Fulham Tim yang bagus Marcus Silva Pelatih yang bagus juga Mereka bermain dengan rapi Mereka bermain dengan Determinasi yang tinggi Di beberapa pertandingan sebelumnya Fulham ini ketika Ketinggalan 0-1 Mereka juga tetap konsisten Bahkan mereka Sering bisa menyamakan Kedudukan Atau bahkan Apa namanya Memenangkan pertandingan Yang mereka ketinggalan duluan Jadi tadi ketika masih 0-1 Di live commentary Gue singgung Kalau Fulham ini Tetap bisa berbahaya Dan itu yang terjadi Mereka bisa memanfaatkan Sebuah kesalahan Dari Manchester United Ya Transisi yang cepat Membuat mereka Mampu menyamakan Kedudukan 1-1 Tentang apa yang Garnacho bawa Eric Tenah mengatakan Saya suka sepak bola yang bagus Saya suka Pemain sepak bola yang bagus Dan dia adalah Salah satu yang bisa Menghibur Tapi akhirnya Ini tentang Produk akhir ya Ini apa yang dia bawa Ke tim Dia punya Dribbling yang bagus Mungkin Mungkin itu merupakan Momen penalti Tapi akhirnya Dia terus Dia terus berlanjut Artinya Pada saat Dia dribbling itu Bisa saja Ada momen-momen penalti Di situ Dia dilanggar Atau seperti apa Tapi dia memilih Untuk terus berlanjut Umpan yang bagus Dari Christian Eriksen Dan juga Build up Dari tim Secara keseluruhan Karena Ya Ini sangat kompak Kita bisa bermain Seperti itu Tapi Assist dan juga Finish dari Finishing ya Atau penyelesaian Dari Garnacho Ini sangat Brilliant Ya sepakat Gue Dan ini yang gue singgung Juga di Review dan juga Di live commentary Kalau Apa namanya Proses goal dari Garnacho Finishing dari Garnacho Itu luar biasa Bagaimana Dia berani Melakukan penetrasi Bahkan Dia tidak Menyerah Ketika di Krumuni Oleh Pemain belakang Dari Fulham Tapi bagaimana Proses build upnya Dari belakang Lalu ke Christian Eriksen Christian Eriksen Juga ada umpan Satu dua Beberapa kali Dengan Garnacho Sampai akhirnya Finishing Proses Keseluruhan Dari goal kedua Ini menurut gue Sangat Sangat Brilliant Sangat luar biasa Karena Memang betul Sekali lagi Ada aksi Individu dari Garnacho Terutama di penyelesaian Akhir Tapi bagaimana Proses Dari goal tersebut Juga sangat Tersusun Dengan rapi Disenggung Tentang Penyelesaian Yang rapi Saya pikir Keseluruhan Build up Struktur Build up Dari penyerangan Ini sangat rapi Dan sangat Bagus Terutama Ketika Anda Berada Di level Permainan Dan Dimana Setiap saat Sepertinya ini Terlalu terburu-buru Dan membuat Kesalahan Tapi kita Tetap berusaha Untuk tampil rapi Dan membangun Dari belakang Lalu Dari sisi Sebelah kiri Dan kita Bisa menyelesaikannya Dan memenangkan Pertandingan Ini merupakan Perasaan yang Sangat Hebat Ya Manchester United Sering sekali Tadi di pertandingan Menghadapi Fulham Tampil terburu-buru Seperti yang Gue katakan Dari belakang Langsung Direk ke depan Dari belakang Direk ke depan Lagi Ini terlalu mudah Dibaca oleh Pemain Fulham Yang nampaknya Sudah siap Untuk mengatasi Serangan-serangan Seperti ini Selain mereka Unggul bola udara Ketika menghalau Bola-bola Direk Jauh dari belakang Utamanya dari Pemain belakang Manchester United Ataupun dari Pemain tengah Di sisi lain Sering juga Umpanya tidak akurat Sehingga Bolanya pun lepas Di daerah Fulham Dan ya Beralih Bola itu Dipegang oleh Fulham Mereka pegang Possession Mereka berusaha Untuk cari Momentum Erik Tenah Juga mengatakan Sekarang ini adalah Waktunya untuk Istirahat Ya tentu saja Anda harus Mengambil Waktu Ketika ada Di sana Dan kita juga Akan melakukannya Untuk diketahui Kalau tanggal 19 Atau tanggal 20 Desember Kita akan Berlanjut Sampai bulan Mei Dan ini merupakan Jalan yang sangat Panjang Tapi Kita juga punya Pekerjaan yang harus Dilakukan Kita harus Menganalisa Khususnya Untuk membuat Planning Strategi Bagaimana Kita akan Berlanjut Jadi Erik Tenah Mengkonfirmasi Kalau memang Setelah ini Akan ada Waktu Istirahat Tentu saja Pemain yang Memperkuat Negaranya Masing-masing Ke Qatar Akan segera Berangkat Bergabung Dengan negara Masing-masing Yang Tetap di Carrington Akan ada Waktu liburan Dan nanti Akan ada Latihan Di Spanyol Diikuti Juga ada Pertandingan Uji Coba Di Spanyol Pertandingan Manchester United Sendiri Setelahnya Ini akan Menghadapi Burnley Di Ajang Karabau Itu di tanggal 20 Desember Dan di tanggal 27 Desember Baru Liga Inggris Akan bergulir lagi Untuk Manchester United Menghadapi Nottingham Forest Di Old Trafford Manchester United Tanggal 7 Desember Akan melakukan Pertandingan Persahabatan Menghadapi Cadiz Dan tanggal 10 Desember Menghadapi Real Betis Jadi ini Masih bulan Apa namanya Masih bulan Desember Eh sorry Bulan November Jadi memang ada Waktu istirahat Yang lumayan Mengingat Bagaimana Ketatnya Jadwal Dari bulan Oktober Dari awal Oktober Sampai dengan Pertandingan Terakhir ini Menghadapi Fulam Dan Menurut gue Tadi terlihat juga Ada akumulasi Mungkin kelelahan Fisik Terlihat di 3-5 menit Terakhir sebelum Pertandingan selesai Tapi Apa yang dikatakan oleh Eric Tenhah Juga gue sepakat Ada spirit Lebih Di pemain Manchester United Untuk meraih kemenangan Dan itu Akhirnya yang bisa Di Perlu oleh Artinya Ada karakter Ada mental Di sana Yang pantang Menyerah Tidak puas Dengan Hanya mengambil Satu poin Dari tuan rumah Fulam Pemain ingin Mengambil Poin Yang lebih Poin sempurna 3 poin Dan itu Yang berhasil Didapatkan Di pertandingan Tadi Kurang lebih Demikian Bahas sedikit Tentang komentar Eric Tenhah Setelah kemenangan Manchester United 1-2 Menghadapi Fulam Bagaimana Menurut Sobat Football United Ada komen Tentang masalah Jalannya pertandingan Proses goal Dan lain-lain Drop di kolom komen Terima kasih Sudah menyaksikan Sudah larut malam Disini Gue ingin istirahat Setelah ini Sekali lagi Terima kasih Sudah menyaksikan Sehat-sehat Terus sekeluarga Murah-murah rezekinya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jangan lupa Like, sholat, subscribe Terima kasih